Halo kembali di channel saya Erlangga Akbar pada cerita kali ini saya bermaksud menceritakan tentang bonding antara bikers dengan anaknya biker dad jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memperkuat ikatan atau bonding antara ayah dan anak dimana sang ayah punya hobi main motor kegiatan-kegiatan simple saja yang diharapkan dapat mempererat hubungan antara ayah dan anak dengan media motor itu sendiri kegiatan itu misalnya satu mencuci motor bersama ya sebagai seorang ayah kita bisa minta tolong anak kita untuk membantu dalam mencuci motor misalnya yang saya lakukan ya tetap utamanya kita ya yang melakukan cuci motor tersebut tetapi kemudian kita minta tolong anak kita untuk misalnya mengambilkan selang mengambilkan sabun kemudian menghidupkan keran sama paling banter ya menyikat dan membersihkan atau menyabuni dan menyikat kembali ban motor misalnya seperti itu di selah-selah pekerjaan kita sempatkan untuk bercerita mengenai motor tersebut atau boleh hal apa saja intinya sih tidak fokus ke hasil pekerjaan mencuci itu tapi lebih mengutamakan obrolan bersama anak itu pertama tindak maaf kegiatan lainnya yang simple adalah mengejat anak membonceng anak untuk melakukan perjalanan dengan motor ya maksudnya begini kadang dengan motor itu lebih dekat ya karena akan berboncengan anak memegang pinggang ayahnya terus bisa sambil ngobrol kalaupun berisik zaman sekarang itu ada banyak jenis interkom lah untuk ditempel di helm jadi pembicaraan juga akan menjadi lebih lebih jelas ya begitu ya tetap ikuti aturan lalu lintas pakai helm terus juga safety dan kalau bisa lagi berboncengan dengan anak ya kecepatannya disesuaikan jauh lebih lambat daripada kita lagi pakai motor sendirian berboncengan selalu lebih ini ya lebih sulit dibanding solo ride itu yang kedua nah yang ketiga adalah jika anak memang sudah cukup umur mengajarkan anak untuk mengendarai motor karena akan lebih baik tentunya sang ayah lah yang mengajarkan anaknya ya jangan sampai belajar dari teman seusianya karena khawatir apa ya mungkin tidak terlalu paham mengenai aturan berkendara atau lintas dan tidak terlalu paham mengenai safety jadi sebaiknya sebaiknya sang biker dad lah yang mengajarkannya begitu tapi ingat harus sabar telaten begitu ada satu tips lagi dalam mengajarkan anak naik motor yang pertama jangan langsung dihidupin mesinnya ya minta aja anak untuk dorong-dorong motor terus memperkenalkan bagian-bagian motor mana gas mana rem begitu kan lampu klakson dan lain-lain gitu dengan mendorong motor anak akan terbiasa merasakan bobot motor jadi menjadi lebih terbiasa demikian yang dapat saya sampaikan cerita agar ikatan atau bonding diantara ayah dan anak melalui media motor menjadi lebih harmonis lebih solid dan lebih sehat terima kasih semoga ini bermanfaat buat kita semua terutama para bikers bye tambahan dikit anak saya namanya arka laki umur 11 tahun baru mulai belajar pakai motor matik oke bye